Aula ya sali wa salim ta'imat abada ala habibika khairil anqi kulli Penceramah kontroversial Habib Zain Afsegaf alias Habib Kribo Tengah mendapatkan perhatian dari publik luas Sebabnya ia sering menyampaikan ceramah-ceramah yang menimbulkan pelembik Di masyarakat karena gaya bicaranya yang ceplas-ceplos Dan buktinya otentik nabinya lahir disitu Jadi kalau kita ingin katakan apakah kemuliaan Arab itu misalnya hanya karena ada Ka'bah Itu satu diantaranya yang termulia itu Tapi bukan hanya itu ingat ada Nabi Muhammad Ada siapa lagi? Nabi Ismail Ada siapa lagi? Nabi Hud Siapa lagi? Nabi Saleh Siapa lagi? Nabi Amrohim yang hijrah menitipkan anaknya ke situ Siapa lagi? Nabi Shuaib Jadi kalau kita bicara Arab Berarti kita akan berbicara tentang kisah para Nabi Dan puncaknya ada Khatibul Anbiya Sayyidul Mursalin Nabi Yuna Muhammad SAW Al-Habib Yang kita cintai, kita kasih, kita ikuti, kita telanani Jadi bicara Arab itu bukan sekedar bicara tentang wilayah geografis Tidak, tapi bicara nanti tentang Ka'bah Tentang peradaban sebelumnya Tentang arsitektur Tentang dunia memahat bukit dan sebagainya Kita akan bicara tentang kemajuan peradaban Kita bicara tentang para Nabi yang diutus dan sebagainya Dan sejarah manusia Sejarah manusia Dan puncak sejarah manusia Nah, jadi ini bagian pertama Jadi kita, kalau kita ingin mengait Ini baru sebagainya kecil ya Sekian persen gitu dari banyak hal yang bisa kita kaji Nah, ini baru geografis Nah, nanti berkah dari geografis ini Yang menghadirkan kemudian Nabi Muhammad SAW Sebagai sosok Rasul Penutup Pembawa Risalah Penyempurna Yang viral di Nabi-Nabi sebelumnya dikisahkan Semua Nabi di bumi yang bertugas Ya, ditetapkan sebagai Nabi Itu diantara komitmen mereka saat diangkat jadi Nabi adalah Menyampaikan informasi tentang Nabi Muhammad ke umatnya Diteruskan Dan berkomitmen untuk membantu Risalahnya Siapa yang kedapati ya Nabi Muhammad Harus membantu Risalahnya beriman kepadanya Ya, dan mendukung dakwanya sebagai penyempurna Risalah sebelumnya Itu ada di Quran Surah ketiga Al-Amran Ayat 81 Dan ingatlah pahamilah Ketika Allah SWT mengambil komitmen perjanjian Dari semua Nabi dan Rasul Yang diangkat, ditetapkan di Nabi dan Rasul Di muka bumi, yang bertugas Ya Nah, ketika mereka diberikan kitab, hikmah Diangkatin di Nabi dan Rasul Nanti, kalau datang, tiba Nabi penutup Dan ini nanti namanya disebutkan Di setiap jenjang generasi kenabian Tahu mereka semua Nabi Musa Tahu di Taurat disebutkan Muhammad SAW Injil, Nabi Isa, Yesus, Musiah Tahu Setelahnya akan ada Nabi penutup Muhammad SAW Bahkan disebut nama sifatnya Ahmad Kan? Karena nanti punya nama sifat yang sangat luas sekali Nah itu, mereka harus beriman Dan membantu menyempurnakan itu Harus disampaikan pada umatnya Nah, disampaikan Kata Allah, aku ambil perjanjian yang kalian semua Apakah kalian semua komitmen? Ya kan? Pada semua Apa yang telah disampaikan ini? Mereka mengatakan Ya, kami komitmen Siap Ya, aku pun menjamin persaksian ini semua Jadi Nabi Muhammad itu Dengan segala kesempurnaan risalahnya Ya kan? Viral kisahnya di masa sebelumnya dan setelahnya Dan ini menunjukkan Hati-hati Bahwa beliau lahirnya Suka, tidak suka Mau, tidak mau Tapi Takdir Allah menetapkan kelahiran beliau di mana? Di Ya Dan beliau orang Arab Iya, iya Makanya lisan beliau mengatakan Saya ini orang Arab yang bahasa Arabnya paling fasih Dan aku termasuk kalangan Qoreish Jadi ketika Nabi mengatakan Saya orang Arab yang bahasa Arabnya paling fasih Ya, ya Jadi kita sebagai muslim Sekarang kita sedang tidak berbicara masalah nasionalisme atau bukan Nasionalisme tentu kita mencintai negara kita Kita menjaga, memamurkan, menyukseskan dan sebagainya Ya, tapi ingat Kita pun dalam saat yang bersamaan tidak boleh menepikan aspek sejarah Dan Kaitan-kaitan yang erat dari sejarah ini pada nilai-nilai keagamaan yang kita peluk Apa itu? Islam Siapa yang menambahkan risalah Islam ini? Alhamdulillah Ya, dari mana beliau? Dari Arab Beliau orang Arab Orang Qoreish Risanya paling fasih Ya, jadi Anda bisa bayangkan ketika bicara tentang Arab ini Bukan sekedar kita berbicara tentang wilayah geografis Tapi ada jejak sejarah yang melahirkan nilai-nilai ideologis Iya, sih Nah, karena itu kalau sekarang ada Ya, bukan sekedar dialektika ya Tapi sekarang sudah mulai ada Ya, tahu lah bahasa Arabnya Gozul Fikr Gitu kan Pertentangan dalam pemikiran Jadi memunculkan sebuah kesan, kalimat, atau terminologi Yang gila mengarah kepada Arab Patut diduga Atau dilihat Atau diteliti Ini yang dimaksudkan Arabnya atau Islamnya Kalau kita mau jujurkan Dikatakan kalau orang Arab Ya, bukan hanya orang Islam yang ada kan Iya, betul Zaman Nabi saja ada orang Yahudi Arab Betul Orang Nasrani ada Yang Kristen Arab kan ada Yahudi ada Tapi kesan yang dibangun saat ini ketika disebutkan Arab Khususnya di Indonesia Kalau disebutkan Arab Gambarannya apa? Mekah kan? Betul Madinah kan? Iya Sisi lain dari Habib Kribo pun diungkap oleh Bakar Smith Melalui utas di Twitter Keterjaan Bakar Smith Dikutip pada Wartekodori.co.id pada Rabu 19 Jadwal Ia menyebut Di balik perwatakannya Dan gaya bicara Yang cukup intimidatif Zed Asegaf memiliki hati yang baik Bakar Smith pun menceritakan Pengalamannya Masa lalu Dan keterlibatan Habib Kribo Yang banyak membantunya Pada masa itu Ia pun mengaku Tidak dapat membalas Sebuah kebaikan itu Tak ketinggalan Ia juga mengungkapkan Masalah lusang pencerapan kontroversial Tersebut terjata dahulu Zed Asegaf Pernah menjadi akuntan Dan cukup sukses Zed juga membuka pintu rumahnya Untuk orang-orang yang ingin bertamu Saat menjalani profesi akuntan Di beberapa perusahaan asik Dan sukses dalam karir di usia muda Rumahnya menjadi hotel Bitalibak gratis Bagi siapapun dari luar Jakarta Yang singgah Dan bermalam bahkan tak jarang Menjadi tabu lebih dari Sebulan tanpa perubahan Dalam kualitas pelayanan Dan kehangatan Cuitnya melalui akun Edbakarsbit Diungkapkan pula Sifat Habib Kribo Yang kerap mendatang ekstremisme Terjata berlangsung Sejak dahulu Bahkan sebelum Merakja penggunaan media sosial Ketika media sosial mulai masuk Zed Asegaf pun masih melakukan Kebiasaannya itu Namun Kekayaan yang dimiliki Zed lenyap Ketika memasuki era krisis Moneter Alhasil sang penceramah itu Pun banyak menjual aset-asetnya Meski tengah dirundung Kesulitan ekonomi Kata bakar Zed Asegaf Tetaplah mendatang Tindakan-tindakan Intoleransi Dan diskriminatif Ia pun menjelaskan Kenapa Habib Kribo Acapkali muncul Terjadi perbincangan banyak orang Sisi lain dari Habib Kribo Pun diungkap oleh Bakar Smith Melalui utas Di Twitterja Ed Bakar Smith Dikutip pada Wartekodowi.co.id Pada Rabu 19 Jadwal Ia menyebut Dibalik perwatakannya Dan gaya bicara Yang cukup intimidatif Zed Asegaf Memiliki hati yang baik Bakar Smith pun Menceritakan Pengalamannya Masa lalu Dan keterlibatan Habib Kribo Yang banyak membantunya Pada masa itu Ia pun mengaku tidak dapat membalas